Intro Halo Sobat DP Siapa yang tak kenal dengan selosok Kevin Sanjaya, pebulu tangkis yang paling gemar memancing emosi lawan dengan aksi-aksi tengilnya? Selain kegemarannya memberikan Saiwar, ia juga dikenal sebagai orang yang suka balas dendam. Nah, berikut Andi nuda rangkum deretan aksi balas dendam anak asuk Coach Naga Api ini. Kita mulai di babak final Fuzo China Open 2018 ketika Dominions menghadapi He Ji Ting Tan Kiang. Meski merupakan pemain muda China, ternyata Dominions lebih semerai kemenangan mudah. Buktinya He Tan mampu menyulitkan Kevin Marcus di set pembuka. Bahkan, perolehan poin begitu ketat hingga skor mencapai 25-27 dengan keunggulan Wakil Tuan Rumah. Nah, berhasil mengunci gim pembuka, ternyata sangat mengangkat mental ganda putra China ini. Bahkan nih, ada satu momen di mana Tan Kiang meniru skill andalan Kevin, yakni berpura-pura akan memukul Kok. Aksinya ini pun mengundang tawa penonton, termasuk pelatihnya, Ferguson. Kalian tentunya tahu kan gimana reaksi Kevin jika dipancing? Ya, ketika laga dilanjutkan, ia langsung membalas perlakuan Wakil Tuan Rumah dengan langsung melepas jam semis keras yang membuat He Tan terdiam. Tak hanya itu, setelah berhasil memaksa laga berlanjut ke rubber game, Kevin bahkan nyaris mendaratkan Kok di tubuh Wakil Tuan Rumah ini lho. Mungkin karena kena mental, He Tan pun tak bisa berbuat banyak, dan akhirnya takluk 15-21 di set penentu ini. Aksi balas dendam Kevin Sanjaya juga tersaji di perempat final Halo. Sebenarnya pertandingan berjalan biasa-biasa saja, sebelum akhirnya ganda putra Denmark ini memancing emosi Kevin Sanjaya di game kedua. Pertama dengan fixer-nya. Kemudian dengan sengaja tidak siap menerima servis untuk mengulur waktu dan memecah konsentrasi Minions. Melihat tingkah sang lawan, Kevin langsung melakukan fixer dengan cepat, yang membuat ganda putra Denmark terkejut dan mengembalikan Kok terlalu melebar. Mungkin karena belum puas membalas dendam, tandem Kosinio ini kembali melakukan fixer beberapa menit kemudian. Lihat deh, gimana keselnya Matias Tiri yang sampai-sampai protes ke judge lain lho. Makanya, lain kali jangan coba-coba melakukan fixer ke Kevin ya. Pertandingan ini pun berhasil dimenangkan The Minions dengan skor akhir 21-14 dan 21-15. Gelar juara Hilo Open 2021 di Reh The Minions setelah menumbangkan juniornya Leo Daniel dengan kemenangan dua game tanpa balas 21-14 dan 21-19. Pertandingan kedua pasangan ini berlangsung cukup panas di game kedua. Hal ini terjadi akibat ula Leo Roli yang mendaratkan satelkok di tubuh umfin. Dan lihatlah bagaimana cara Kevin membalas perlakuan juniornya ini. Meski tak mengenai bagian tubuhnya, namun tandem Daniel Martin ini dibuat keringat dingin. Sebab si tangan petir terus melesatkan jumpsmas keras ke arahnya. Bahkan hal ini dilakukan Kevin berulang kali lho. Terima kasih telah menonton! Kevin Sanjaya tak hanya menganggap Marcus Gideon sebagai partner di lapangan, melainkan tandemnya ini sudah dianggap kakak kandungnya. Makanya, jika Cochino disakiti ataupun dipermalukan, pasti ia akan membalas. Seperti yang terjadi saat mereka melawan ganda putra India di final French Open 2019. Di game kedua, tepatnya ketika Dominion seunggul tipis 10-9, Cochino nyaris terkena hantaman kok dari intercept tajam Seti. Parahnya lagi, wakil Vrindavan ini tak meminta maaf lho. Nah, melihat kejadian ini, Kevin langsung membalas perlakuan Seti di release selanjutnya, dengan langsung mengeluarkan skill andalannya yakni berpura-pura akan memukul Cochino. Tak hanya itu, Seti bahkan diberi tatapan sinis oleh Om Fin lho. Hal yang hampir serupa juga dilakukan Kevin saat menghadapi ganda putra India lainnya, Atri Reddy di perempat final India Open 2018. Tapi kali ini, Cochino bukan nyaris terkena headshot, melainkan dibuat keteteran oleh Flixer Freddy. Melihat pandemnya dipermalukan, tentunya si tengil Kevin tak tinggal diam dong. Ia pun membalas perlakuan Reddy dengan cara yang sama. Senyum-sum ringah pun terlihat di wajah Om Fin setelah membalas perlakuan wakil Vrindavan tadi. Terima kasih telah menonton!